Selamat pagi semuanya. Kita bersiap-siap untuk kita melakukan perjamuan kudus pagi ini. Senang sekali untuk bisa melihat semua kita di hari Minggu pagi. Pada waktu kita berkumpul bersama untuk melakukan perjamuan pagi ini. Saya tahu bahwa saudara semua sedang ada musim liburan di Asia sini. Dan pada waktu hari ini, hari Minggu kita melakukan perjamuan bersama. Kita melakukan perayaan untuk perjamuan keluarga. Perjamuan keluarga ini melambangkan suatu kebebasan kita dan penerimaan Tuhan pada kita. Mari kita melakukan perjamuan ini bukan hanya karena tradisi, tetapi karena hubungan kita dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa pada waktu malam Tuhan akan diserahkan, Ia mengumpulkan para murid. Ia mengambil roti. Ia memberkati roti. Dan Ia memecahkannya. Ia katakan bahwa ini adalah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Dan karena tubuhnya dihancurkan bagi kita. Semua bagian diri kita itu dapat menjadi utuh. Karena tubuhnya dihancurkan bagi kita. Pikiran saudara itu bisa menjadi utuh. Kesehatan fisik saudara bisa menjadi utuh. Hubungan saudara bisa menjadi utuh. Emosi saudara pun bisa menjadi utuh. Dan juga hubungan dengan semua orang itu bisa menjadi utuh. Mari kita makan bersama dan menerima keutuhan dari Yesus Kristus. Dan firman Tuhan kemudian mengajarkan kita, setelah makan, Ia mengambil cawan. Dan sikap pekucapan syukur yang sama. Ia katakan bahwa cawan ini melambangkan perjanjian yang baru di dalam darahku. Dan setiap kali engkau melakukannya, Engkau mengingat bahwa aku, bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Jadi pagi ini kita bukanlah umat yang tidak memiliki pengharapan. Kita memiliki pengharapan akan kembalinya Juru Selamat kita. Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Bapak terima kasih. Untuk tubuh dan darah Yesus Kristus. Hidup dan kesehatan dan kasih karunia dan kebaikan. Bapak pada waktu kami masuk ke dalam firman-Mu pada pagi ini. Kami minta untuk roh Tuhan sendiri yang memimpin, mengajar, dan membimbing kami. Dan mengeluarkan, menyatakan hidup. Dan juga perkataan yang menyegarkan. Untuk koreksi dan juga perarahan. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi semuanya. Senang untuk melihat saudara semua ataupun gambar-gambar yang saudara pasang di layar. Di sini itu kami mengalami suatu musim panas yang panasnya itu sangat ekstrim. Beberapa hari terakhir ini, suhunya itu sampai 40 derajat. Dan seperti yang saudara semua tahu, buat saya itu terlalu panas. Just even looking outside the window makes me feel a little warm sometimes. Cuma memandang keluar jendela saja, bikin saya jadi kepanasan. Jadi musim yang ekstra panas, yang panasnya itu sangat panas. Jujur saja, ini merupakan satu-satunya musim panas yang saya alami sangat panas, bahkan mengalahkan suhu di Batam yang saya pikir itu yang paling panas. Tetapi saya pikir di antara semuanya di firman Tuhan ini yang telah mengalami suatu panas yang sangat-sangat panas, adalah Rasul Yohannes. Selama tahun ini kita mempelajari kitab Yohannes. Yohannes merupakan satu-satunya murid yang mengalami kematian secara alami. Tidak ada satupun yang bisa membunuh Yohannes. Kenapa saya katakan itu? Yohannes itu merupakan satu-satunya Rasul yang mengalami suatu keadaan panas yang sangat panas. Karena pada waktu Yohannes sudah menjadi seorang yang tua, Kerajaan Roma pada waktu itu, Yohannes itu dimasukkan ke dalam suatu tempat di mana isinya minyak, dan kemudian Yohannes itu digoreng di situ. Tetap saja Rasul Yohannes tidak mati dengan keadaan seperti itu. Dan kemudian mereka mengangkat Yohannes dari situ dan mengasingkan dia di pulau Patmos. Dan di pulau Patmos itulah Yohannes menerima pewahyuan yang kita sebut sebagai wahyu dari Yesus Kristus. Saya bayangkan Yohannes ini minggu kerana kematian yang kami mengalami di sini. Saya bayangkan Rasul Yohannes karena situasi musim panas yang saya alami di sini. Dan saya pikir betapa suatu keadaan yang sangat sulit bagi Rasul Yohannes pada saat itu. Karena setelah beliau digoreng di suatu wajar kemudian, dia diasingkan di pulau Patmos yang kering tanpa ada satu pohon pun di situ. Tetapi tetap saja Rasul Yohannes yang pada waktu itu umurnya sudah 90 tahunan, dia tetap bertahan hidup. Apakah saudara tahu? Kalau saudara memutuskan untuk hidup, Roh Tuhan yang akan menolong saudara untuk dapat hidup. Itu sebabnya Masmur 91 mengatakan Dengan umur panjang, Tuhan akan memuaskan engkau. CLC ingatlah bahwa umur panjang itu merupakan rencana Tuhan bagi saudara. Itu sebabnya penting untuk setiap hari. Bahwa perkataan yang dikeluarkan oleh mulutmu itu memperkatakan hidup. Terlalu sering orang memperkatakan kata-kata kehidupan pada akhir hidupnya. Tetapi setelah bertahun-tahun sebelumnya, mereka mengeluarkan perkataan kematian. Janganlah mengatakan hal seperti ini. Aku tidak bisa. Karena kebenarannya adalah saudara bisa melakukan itu. Masalahnya saudara tidak mau. Mungkin saudara yang melihat postingan saya di media sosial, bahwa beberapa hari terakhir ini saya berada di Pegunungan Branson. Dan saya dengan dua anak laki-laki saya itu mengunjungi satu taman permainan. Dan saya kasih tahu ini. Tristan dan saya suka rollercoaster ride. Tristan, anak saya yang bungsu, dan saya sendiri senang sekali naik rollercoaster. Saya kasih tahu rahasia ya. Ethan, anak sulung saya, tidak suka naik rollercoaster. Dan sebenarnya Ethan itu belum pernah naik rollercoaster. Sama sekali belum pernah. Jadi sejak dia masih kecil, saya sudah ajarkan dia. Kalau kamu naik rollercoaster. Kalau kamu tidak mau terus naik. Bicara, saya tidak mau naik. Jangan bilang, saya tidak mau naik. Jangan bilang, saya tidak bisa naik rollercoaster. Apa bedanya itu? Kalau saudara bilang, saudara tidak bisa. Berarti saudara membatasi dirimu. Tetapi kalau saudara katakan, aku tidak mau. Artinya, saudara bisa kalau saudara mau. Tapi saudara tidak mau. Itu tidak apa-apa. CLC, jangan menaruh pembatasan diri dengan perkataan. Oh, saya tidak bisa. Oh, itu tidak bisa dipercaya. Oh, saya tidak bisa percaya. Jangan begitu. Engkau adalah orang percaya. Berarti, engkau bisa percaya segala hal. Saya pilih tidak percaya itu karena itu tidak. Saya tidak akan mengatakan, saya tidak bisa percaya. Karena saya tidak bisa percaya apa-apa yang saya ingin percaya. Saya percaya semua hal yang saya ingin percayai. Bukannya saya tidak bisa percaya. CLC, bolehkah Anda lihat apa yang saya ingin percaya Anda? Lihat mulai dengan kata-kata Anda. Berhenti mengatakan hal-hal yang Anda pikir Anda tidak bisa melakukan. Karena Anda bisa melakukan semua hal yang Anda tidak bisa melakukan. Tapi itu tidak bermakna Anda tidak bisa. CLC, dengar ya. CLC bisa mengerti. Bahwa di dalam hidup ini, saudara bisa melakukan segala hal. Karena memang saudara bisa. Tetapi saudara bisa tidak mau melakukan. Bukan karena saudara tidak bisa. Kita harus mengerti. Bahwa maksud Tuhan untuk saudara mengalami kehidupan yang penuh. Dan Tuhan bermaksud supaya hal-hal yang baik terjadi dalam hidupmu. Dan kalian tahu, saya berpikir ke Katolik. Jadi kami berdoa untuk berdoa ini. Saya, anak-anak yang kecil. Dan saudara tahu bahwa waktu masih kecil, saya itu orang Katolik. Dan orang Katolik biasa menaikkan doa. Bapak, kami ada di surga. Dikuduskanlah namamu. Terjadilah kenapun. Itu terjadi di bumi seperti di surga. Berarti saudara bisa bilang, Bapak, apapun yang terjadi di surga, yang ada di surga, aku bisa memilikinya di sini, di bumi. Amin. Saya takut terus-terusan ngomong tentang roller coaster, terus musim panas di Amerika sini, dan kemudian lupa dibahas mengenai Yohanes. Kita buka Yohanes pasal 6, diceritakan bahwa Yohanes memberi makan lima ribu orang. Dan kemudian setelah itu, di Yohanes 6 ayat 15. Ayat 15, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Nah, segitu ngetopnya Yesus itu, sampai-sampai Yesus tahu bahwa mereka ingin memaksa Yesus menjadi raja, dia nggak mau. Jadi, jangan pikir Yesus itu merupakan Tuhan yang keliling-keliling, mencoba menjadi pengkotbah yang kecil, bukan seperti itu. Tetapi ini adalah Tuhan Yesus yang sangat kekotbah, dan dia dipaksa menjadi raja. Tetapi, sebelum itu, saudara sudah baca, Yesus itu memberi makan lima ribu orang. Kalau ada orang yang bisa kasih makan lima ribu orang lebih, sudah pasti dia akan dipilih jadi pengkotbahnya. Jadi, dikatakan di bagian akhir, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau. Lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Mereka menantik menunggu Yesus, karena kita tahu bahwa Yesus menyuruh mereka untuk menyeberang. Ayat 18, sedang laut bergelora karena angin kencang. Saudara tahu bahwa para murid berkumpul di danau yang besar itu, di malam hari. Dan Yesus tidak ada di situ. Dan kemudian angin kencang mulai bertiuk. Jadi, saudara mesti tahu bahwa pada zaman itu yang namanya kapal itu berarti cuma didayung saja. Jadi, tentunya di malam hari naik kapal kecil, dan dengan angin yang bertiuk kencang, itu merupakan keadaan yang menakutkan. Saya ingat bertahun-tahun yang lalu pada waktu saya sering ke Batam. Saya ingat satu malam, pergi ke rumah lewat, pada malam hari naik, kami terang di atas kemurian. Dan meskipun antara Singapura dan Batam sangat kurang, atas kemurian benar-benar 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 benar. Suatu kali saya pernah pulang dari Batam menuju ke Singapura itu pada suatu hari minggu malam. Dan saat itu ombak besar dan feri yang saya naiki itu juga mengalami badai seperti itu merupakan suatu hal yang sudah menakutkan. Tetapi, saudara perhatikan, angin kencang tetap bertiup walaupun Yesus sendiri yang memerintahkan mereka untuk menyebrang. Mungkin ada saudara yang mengatakan, kalau memang saya ada di tengah-tengah rencana Tuhan, nggak mungkin saya mengalami satu goncangan angin keras. Pastor, kalau saya diberkati Tuhan, kalau memang saya diberkati Tuhan, kalau saya memang betul ada di dalam rencana Tuhan, nggak mungkin saya ada di dalam keadaan yang gelap. CLC, kau harus mengerti. Kadang-kadang angin bertiup kencang itu bukan karena engkau berada di luar kehendak Tuhan, tetapi angin kencang bertiup justru karena engkau berada di dalam kehendak Tuhan. Kau tahu persis bahwa engkau ada di dalam kehendak Tuhan, engkau akan tetap berdiri teguh walaupun angin kencang bertiup. CLC, jika angin menyerang bertiup sekarang, berkuasa karena Tuhan bersama kamu, even when it's dark, even when the winds are blowing, God is still with you. CLC, kalaupun engkau berada di tengah-tengah situasi di mana angin kencang bertiup melawan engkau, engkau harus tetap berdiri teguh karena engkau tahu bahwa Tuhan tetap berada bersama-sama dengan engkau. Don't judge the blessing of God, don't judge the presence of God by whether or not there are winds blowing against you, you can judge the presence of God and the blessing of God by God's promises to you. Jangan menilai berkat Tuhan atau pemeliharaan Tuhan berdasarkan situasi angin yang kau alami, tetapi menilailah kehendak Tuhan dari firman Tuhan. When you know that God is with you, you can stay in the boat even when the winds are blowing your way because you know that if God puts you in the boat, He can keep you in the boat and bring you to the other side in Jesus' name. Pada waktu kau tahu kau ada di dalam kehendak Tuhan, kalaupun kau ada sedang di dalam perahu itu dan ketidak kelihatan Yesus ada di situ, kau tahu bahwa itu merupakan kehendak Tuhan dan angin kencang bertiup, kau tetap dapat menyebrang. Belajarlah untuk tetap jadi teguh di siang hari. Pada waktu terang, belajarlah tetap teguh pada waktu gelap di malam hari. Tetaplah teguh pada waktu air laut itu tenang, tetaplah teguh pada waktu air laut itu bergelombang, Janganlah jadi seorang percaya yang hanya bisa teguh pada waktu siang hari dan pada waktu air laut itu tenang. Semua orang yang bukan orang percaya pun dapat melakukan hal itu. tetapi kekuatan, iman. Tetap tetap menjaga saudara, tetap teguh, tetap stabil di tengah-tengah keadaan yang seperti apapun, dan saya katakan sekarang inilah saatnya untuk tetap berdiri teguh, stabil, dan setia. In fact, Jesus said when he comes back, will he find faith on the earth? Makan sebetulnya firman Tuhan, Yesus sendiri mengatakan, apabila aku datang kembali, apakah aku akan temukan iman di bumi? Saya beritahu CLC, kita harus mencari, Yesus, Anda akan mencari, Anda akan mencari, Anda akan mencari, Anda akan mencari dalam kami. Kita harus menjadi orang yang bisa mencari, Yesus, Bapak, Anda akan mencari saat Anda datang. Kita akan mencari, mencari, mencari. Amen. Ya, CLC, kita haruslah menjadi orang yang bisa menjawab atas firman itu. Ya Tuhan, ya Bapak, Engkau dapat mencari orang itu. Aku ini, aku ada dalam imanku di sini. Bayangkan apa yang bisa terjadi kalau sampai misalnya 12 murid yang di dalam kapal itu semuanya panik dan lompat keluar dari kapal. Mereka kan nggak punya ban penyelamat, pasti mereka semua akan tenggelam. Apa yang terjadi kalau misalnya ke-12 murid itu malah jadi berantem di tengah-tengah badai seperti itu dan kemudian mereka bilang, eh supaya kita selamat, mendingan 6 orang kita buang aja ke laut supaya yang 6 orang sisanya bisa selamat. Jadi berantem sendiri mereka. Dan seperti itulah tindakan banyak orang percaya. Pada waktu gelap terjadi, apakah mereka lompat keluar atau mereka dorong orang lain untuk keluarin. TLC, kalau sampai para murid melakukan hal seperti itu, pasti mereka semuanya akan tenggelam. Ada kekuatan di dalam persatuan dalam rumah Tuhan. Pada waktu gereja Yesus Kristus itu bersatu, saya tidak hanya mengomongin tentang CLC, tetapi waktu gereja Yesus Kristus bersatu, disitulah urapan mengalir. Perlawanan kita adalah pergumulan pertarungan iman, bukan berantem satu sama lain. Kalau saudara justru berantem melawan orang satu sama lain, berarti saudara tidak sedang melakukan pertandingan iman. Kalau saudara bertentangan berantem satu sama lain, berarti saudara sudah tidak melakukan pertandingan iman, karena pertandingan iman itu merupakan kasih. Bisa saja para murid mengatakan, ayo kita potong-potong saja di kayu kapal, supaya kita bisa menjadikannya sebagai penyelamat kita, dan kita bisa kembali ke tepi danau. CLC, kita harus tetap berada di tempat di mana Tuhan tentukan bagi kita, kalaupun ada angin keras bertiup. Kalau saudara tetap ada di tempat di mana Tuhan menaruh saudara, Tuhan akan tahu bagaimana caranya menemukan saudara. Itu adalah hati saya. Tuhan, saya ingin tetap berada di tempat di mana Engkau taruh saya, karena saya tahu bahwa Tuhan akan bisa menemukan saya di tempat itu. Saya ingat, saya pernah ngomong sama anak-anak saya waktu mereka masih kecil. Kalau kita lagi jalan-jalan, kemudian kamu hilang, jangan jalan keliling-keliling, tetapi diam di tempat, jadi pasti nanti kita yang akan temui kalian. Semua orang tua pasti ngomong seperti itu kepada anaknya, supaya anaknya tetap diam di tempat di mana mereka merasa hilang. Kalau misalnya mereka keliling, orang tua keliling nggak bakalan bisa ketemu. Sama seperti Tuhan. Saudara haruslah bertumbuh kuat di tempat saudara ditanam, di mana saudara ada di situ. Saudara tidak bisa menghasilkan buah. Kalau pohon itu dipindah-pindah akarnya, ditanamnya, dipindah-pindah tempatnya. Bahkan dalam bisnis pun seperti itu. Setiap 6 bulan, di bisnis, setiap 6 bulan, kamu terhentikan produk lama, kamu datang dengan produk baru, kamu datang dengan plan baru, kamu datang dengan semua orang, kamu datang dengan orang baru. Kamu tidak akan memiliki bisnis selama lama. Kamu harus tinggal dengan ini. Di dalam bisnis pun juga sama. Kalau setiap 6 bulan, saudara ganti produk, saudara ganti cara marketing, saudara pecat semua orang, itu bisnis nggak akan pernah berkembang. Terlalu sering, orang itu kepingin untuk bisa menikmati buahnya, tetapi pohonnya dipindah-pindah terus. Kalau pohon itu ditarik, itu pohon nggak akan punya waktu untuk bisa berakar. Buah yang baik, itu berasal dari akar yang dalam. Dan saya bertekad untuk supaya akar saya itu bertubuh dalam. Dan dari postingan media sosial saya, saudara mungkin juga lihat bahwa saya bisa ada bersama-sama seorang hamba Tuhan, dan setiap kali saya di sekitar dia, saya pikir 82 tahun. Dia sudah 61 tahun di bisnis. Kayaknya dia 82 tahun umurnya, dan artinya beliau sudah melayani selama 61 tahun. selama 61 tahun itu, dia membangun suatu pelayanan yang besar, dan kemudian pelayanannya besar itu, dia kehilangan pelayanan itu, dan istrinya kabur, dan ia dimasukkan ke dalam penjara pula. Tetapi disinilah beliau, berusia 82 tahun, dan masih tetap ia melakukan pelayanan, dan setiap hari ia menjangkau jutaan orang melalui pelayanan televisi. Saudara tahu saya jadi bisa ngerti apa setiap kali saya ketemu dia? Beliau selalu mengatakan James, saya seperti Job, pada akhir hidup saya, saya akan memiliki pelayanan. Beliau selalu mengatakan seperti ini, James, saya itu seperti Ayub. Di pada waktu akhir hidup saya, saya akan mendapatkan pelayanan. Dan saya pikir apa? Ini adalah kestabilan. Inilah yang namanya kestabilan. Karena apapun yang dilemparkan kepada dia oleh banyak orang, banyak situasi, tetap berdiri teguh dan bertanding. Di dalam Alkitab, kalau disebutkan orang yang sempurna atau orang yang dewasa, itu sebetulnya artinya adalah orang yang stabil. Beberapa hal terjadi, sesuatu akan terjadi pada waktu saudara memutuskan untuk mengambil keputusan. Dan saudara harus mengambil keputusan setiap pagi. Satu kali ada seseorang yang bertanya kepada hamba Tuhan Oral Roberts. Oral Roberts merupakan suatu penginjil kesembuhan yang besar. Ia memulai universitas, ia juga memulai rumah sakit. Orang itu sering bertanya, Brother Robert, apakah engkau pernah merasakan kepingin menyerah? Dia jawab, setiap hari saya rasanya pengen nyerah. Tapi kemudian dia bilang, setiap kali setelah merasakan kepingin nyerah, saya memutuskan untuk saya akan tetap bertanding. CLC, kau harus memutuskan, tetaplah berdiam di dalam kapal yang Tuhan taruh kau di situ. Jangan menjadi lemah, tapi jadilah kuat di dalam nama Yesus. Dibutuhkan, diperlukan suatu kekuatan untuk tetap berada di dalam kapal. Di ayat 19, karena waktu itu terbang begitu cepat pagi. Jadi, ketika mereka berjalan 3 atau 4 mili, yang, by the way, itu adalah waktu yang lama untuk berjalan di laut, ketika menyerah terbang terhadapmu. Sudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, dan mendayung sejauh 3 mil di tengah-tengah obak, itu kan merupakan satu waktu yang panjang. Mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu. Dengan kata lain, dengar. pada waktu mereka menuju ke arah tujuan mereka, pada waktu ombak terjadi, bahkan walaupun mereka tidak bisa melihat, Yesus itu sedang berjalan mendekati mereka di tengah-tengah badai. Kalau mereka menuju ke arah tujuan atau berbalik arah, mereka tidak akan bisa ketemu Yesus. Yesus akan ketemu dengan saudara di tengah-tengah badai-Mu. melihat Yesus tidak kembali ke arah tujuan dan mengatakan, kenapa kamu begitu ternyata? Kenapa kamu berjalan ke arah tujuan? Tidak berjalan di atas air, kamu harus berjalan di atas air dan kembali. Yesus tidak bilang begini, eh, kalian semua ngapain sih kok repot-repot, pergi jauh-jauh, 3 mil, mendingan binggir saja lagi. Dan kalian tahu kalau ada badai, tidak boleh malah lebih ke tengah, harusnya minggir saja ke tepi. Tapi iman memberitahu kita untuk bisa tetap pergi menuju kepada arah yang ditentukan. Si LC kita seperti itu juga. Si LC saya memperkatakan ini menantang kau dan berbuat akan hal ini. Bahwa engkau akan pergi mengarah kepada sesuai dengan apa yang Tuhan suruhkan. Setiap hal yang Tuhan suruhkan kepada saudara-saudara, bisa melakukannya. Jangan lihat, jangan memandang kepada angin, jangan memandang kepada badainya, tetapi lihatlah tetap ada di kapal dan lihatlah. perhatikan kapal yang ditunjuk oleh Yesus supaya mereka naik ke kapal itu, kapal itu cukup kuat untuk menampung mereka dan mengantar mereka ke arah di mana Tuhan suruhkan. angin keras tidak bisa mengaturkan kapal dan tidak bisa mengaturkan mereka. Saya katakan bahwa angin ataupun badai tidak akan bisa menghalangi kapal yang kita pergi, kita arahnya ke sana. tetapi kita semuanya, kita bersama-sama bisa menuju kepada arah yang ditentukan disuruhkan. yang perlu saudara lakukan adalah tetap berada di kapal. Anda tahu apa yang lain-hal lain yang dilakukan oleh para murid di kapal itu? mereka tetap mendayung. Ada beberapa orang yang tetap ada di dalam kapal dan mereka tidak mau lakukan apa-apa. Kokoknya kita ada di dalam kapal. Nggak usah mendayung, nggak usah mendayung deh. Nanti kalau kita dayung, jalan emangnya benar arahnya ke situ. Jangan dayung. Saudara harus mendayung pada waktu kau berada di kapal. Kalau saudara tidak mendayung, angin akan bertiup mengarahkan engkau ke arah yang berbeda. Apa maksudnya? Itu maksudnya kamu harus terlibat di mana Tuhan telah menanamu. Artinya apa? Saudara harus terlibat di dalam hal di mana Tuhan telah menanam saudara. CLC, boleh saya beritahu ini? You must be involved in the things of God, not just around the things of God. Saudara harus terlibat di dalam hal-hal ilahi, bukan hanya di sekeliling hal-hal ilahi. Hadir di dalam satu pertemuan doa, dengan engkau berdoa, itu bukan hal yang sama. Hadiri pertemuan pelajaran Alkitab dan saudara, pelajar Alkitab sendiri, itu bukan hal yang sama. Mendengar orang lain itu diberkati Tuhan karena mereka memberi persembahan dan saudara sendiri memberi persembahan, itu bukan hal yang sama. Kalau saudara tidak mendayung, kapal saudara tidak akan bergerak kemana-mana. Itu sebabnya kita semua membahas mengenai kitab Yohannes. Karena Yohannes itu sampai dengan akhir hidupnya, ia tetap terlibat di dalam hal-hal ilahi. CLC, saya mau kita semuanya seperti itu. Saudara harus tetap mendayung, tetap berdiri, tetap ada di dalam kapal dan mendayung. Kalau engkau mau mendayung kapalmu, kapalmu akan bertemu dengan Yesus. Lihat versi terakhir, lihat versi terakhir. Tapi dia berkata kepada mereka, In his eye, do not be afraid. Di akhir, di ayat 20, Yesus berkata kepada mereka, Aku ini, jangan takut. Kemudian mereka mengambilnya ke dalam kapal. Dan kemudian mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Jadi, melihat, Yesus sebenarnya ingin masuk ke dalam kapal dengan mereka. Oh, listen, Yesus ingin masuk ke dalam kapal dengan Anda. Perhatikan, Yesus sebetulnya mau untuk naik masuk ke dalam perahu bersama-sama mereka. Dengar, saudara Yesus mau masuk ke dalam perahu-Mu. Dan coba perhatikan bagian akhir dari ayat ini. Ini merupakan ada satu pernyataan nubuatan yang penting. Jadi, aku akan membaca di Inggris, dan Jeannie akan ikuti aku dalam bahasa. It says here, verse 21. Then they willingly receive him in the boat, and immediately the boat was at the land where they were going. Katakan di ayat 21. Kemudian mereka mau untuk menerima dia, Tuhan Yesus, masuk ke dalam perahu, dan kemudian dengan segera perahu itu, tiba-tiba sudah berada di pulau. Artinya, pada saat Yesus masuk ke dalam perahu, dengan segera saat itu juga tiba-tiba perahu itu sudah tiba di pantai, di pulau yang dituju. Listen, Yesus ingin melakukan satu bujisan melalui kapal, saudara. That means your home, your business, your church. He wants to bring the miracle through you. If you will willingly let him come in your boat, you will immediately get to the other side. Saudara, dengan kehendak yang sepenuhnya mau untuk menerima Tuhan Yesus di dalammu, di dalam kapalmu, dengan segera engkau akan tiba di tempat tujuanmu. I don't know which is the bigger miracle, Jesus walking on the water, or the entire boat immediately getting to the other side once Jesus came in the boat. Which is the bigger miracle, it's hard to decide. Saya nggak tahu mujizat mana yang lebih besar. Apakah Tuhan Yesus berjalan di atas air, menemui mereka, atau Yesus masuk ke dalam perahu, dan tiba-tiba dengan segera kapal itu tiba di tempat tujuan. Kelsey, saya katakan, Yesus ingin membawamu, dan kapalmu itu menyeberang. Sebenarnya, ketika Anda melihat versi 22, pada hari yang seterusnya, ketika mereka berada di tempat lain, orang yang berada di tempat lain, melihat bahwa tidak ada kapal lain yang telah datang, except the one that the disciples had entered. Ayat 22 selanjutnya menceritakan bahwa pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang, melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi itu. Sampai ke situ. Artinya, di tengah-tengah situasi badai, tidak ada orang lain yang berhasil, kecuali hanya kapal mereka saja yang bisa. Tapi saya mau mengatakan ini kepada saudara, bahwa kapal saudara, kapal kita akan bisa tiba di seberang, tidak sama seperti kapal yang orang lain. Karena kita itu menunggu, karena kita itu ada dalam iman, karena kita ada di dalam kapal, dan kita akan mengalami bahwa Yesus masuk ke dalam kapal kita, dan kita segera menyebrang. itu artinya ada saudara di dalam situ, termasuk saudara dan saya. Dia akan melihat setiap minggu. Pada waktu saya melihat saudara semua. Pada waktu saya tahu bahwa serpong grup itu ketemu setiap sore. Dan saya tahu juga di tempat lain seperti Medan, Manado, itu juga ikut serta di sini. Saya ingin tantang saudara. Tepatlah berada di kapal di mana Tuhan telah menanam saudara. Biarlah engkau setia pada waktu engkau mendayung di dalam kapal-Mu. Dengan sepenuh kehendak, dengan mau, kita harus mempersilahkan Yesus masuk ke dalam kapal. Jangan bilang kayak begini, Yesus kapalnya udah penuh, jangan masuk sini, Yesus tetap aja jalan di atas air. Nanti kalau Yesus masuk, kapalnya bisa tenggelam. Kita baru saja selesai makan, kenyang, terus ada dua belas baku lebih, dan kita semuanya lagi mendayung. Tidak seperti itu, tetapi Yesus ke dua belas murid, dengan dua belas bakul yang lebih, itu supaya di dalam kapal berhasil semuanya menyeberang. CLC, kita juga akan berhasil menyeberang. Tetaplah stabil. Tetaplah mendayung. Janganlah mengusir orang keluar dari kapal. Jangan lawan ketika Yesus mau masuk ke dalam kapal. Dan kita semua akan berhasil untuk menyeberang. Bapak di dalam nama Yesus. Untuk setiap masing-masing kami. Di dalam keluarga CLC, apakah yang sekarang hadir, atau yang nanti melihat di dalam rekaman, aku memperkatakan bahwa stabil, kestabilan, dan menjadi kuat di dalam nama Yesus. Berkatilah setiap kesetiaan setiap orang. Dan aku mengatakan bahwa karena kesetiaan mereka, Tuhan kau akan menemukan mereka, dan kau akan masuk ke dalam kapal mereka, dan akan menyeberangkan mereka. Berkatakan akan kestabilan untuk yang tua atau yang muda, yang baru ataupun yang dari pertama kali telah ikut. Biarlah aku memperkatakan bahwa berkat kestabilan itu terjadi. And I declare that when God wants you on the other side, no storm can stop you, CLC, in Jesus' name. I declare that over your health. I declare that over your mind. I declare that over your finances, over your relationships. No storm can stop you, in Jesus' name. Berkatakan bahwa Yesus akan membuat kau sanggup menyeberang. Engkau akan kesehatanmu, akan keadaanmu, akan keluargamu. Tidak ada satupun bandai yang dapat menghentikan kau. Tapi engkau akan bisa berhasil. Diberkatakan kau pada waktu kau masuk, pada waktu kau keluar. Diberkatakan kau akan kestabilanmu dan menjadi kuat. Saya akan berdoa untuk berdoa untuk berdoa untuk berdoa untuk berdoa. Saya akan berdoa, akan persembahan saudara Bapak. Terima kasih untuk kesempatan kami untuk bisa memberi kepadamu. Kermanmu mengatakan bahwa Tuhan, apabila Kami memberi, akan diberikan kepada kami, tak kalian baik, dipadatkan, digoncangkan, sampai melimpa ruah. Aku memperkatakan itu yang akan diberkati untuk setiap persembahanmu. Aku mengatakan ini kepada Anda, Tuhan menjagamu dan memberikanmu. Aku memperkatakan ini, Tuhan menjagamu dan memberikanmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan penuh rahmat, penuh kebaikan kepadamu. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan segala kebajikannya bagimu. Tuhan memberikan bagimu, hal yang tidak hancur, dan tidak ada yang hilang, dan semua hal itu utuh, yaitu damai sejahtera, shalom, dalam nama Yesus. The information on how to give is on the screen right now. Pastor Robert is going to come and give us the announcement for the week. I love you all. God bless you. See you on the other side, or see you next week. Saya mengasih saudara semua, Tuhan memberkati saudara, dan sampai ketemu minggu depan supaya kita bisa menyebrang bersama. Di layar tertera bagaimana caranya saudara bisa memberikan persetahan, dan saya persilahkan Pastor Robert untuk menyampaikan pengumuman. Amen, amen. Thank you so much, Pastor James. Thank you, thank you. Thank you, Pastor James. Thank you so much. So, we are encouraged. Kami mendorong, saudara. Okay, we are encouraged to stay together. Kita itu didorong untuk kita tetap bersama-sama. So, let us not be pushing each other off the boat. Jangan sampai kita mendorong satu sama lain. Jangan sampai ada yang jadi kedorong keluar dari kapal. But let us all stand together in faith. Tapi biarlah kita bersama-sama berdiri dalam iman. Because in faith, the presence of God will come. Karena di dalam iman, hadirat Tuhan akan muncul. Tidak ada badai ataupun ombak yang bisa menyebabkan kapalmu tenggelam. Yes, it will rock the boat. Memang itu bisa menggoncangkan si kapal itu. But it can never sink you. Tapi tidak akan pernah bisa menenggelamkan, saudara. Because Jesus is watching over us. Karena Yesus lah yang menjaga kita. Amen. Amen. So, let us bloom where God has planted us. Biarlah kita bertumbuh dan berbunga di mana Tuhan menanam kita. Oke, so, according to Pastor James, deep roots. Dan seperti yang Pastor James katakan, berakar dengan dalam. Will bring in good fruits. Akan menghasilkan buah yang baik. Amen. Alright. See you next Sunday. And be blessed everybody. Sampai ketemu hari minggu depan. Dan biarkan kita semua diberkati. Thank you, Pastor James. Thank you so much. Thank you, Pastor James. Eh, terima kasih, Pastor James. Terima kasih banyak. Halo. Alright. Bye, guys. God bless you. Bye, Pastor James. Bye, Pastor Robert. God bless everyone. Sampai ketemu. Laper.